Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Wan Fuat Oficial. Pada perjumpaan kali ini Wan Fuat akan jelaskan dan ijazahkan solawat angin, atau dalam ilmu hikmah disebut solawat habatur riah. Solawat ini mengambil tuah dari kekuatan angin. Tuah solawat ini multifungsi. Untuk pengobatan medis dan non-medis, menyembuhkan kesurupan, menetralisir tempat angker, ruwatan, rukiah, pengasihan, pelarisan usaha, keresekian, untuk kekuasaan dan jabatan, untuk meningkatkan kesaktian, untuk menagih hutang, penunduk manusia dan jin, untuk kekebalan, pukulan super, kewibawaan, halimunan, dan lain sebagainya. Dengarkan baik-baik penjelasan ilmunya. Jangan di-skip-skip agar tidak gagal faham. Mahar ilmu cukup subscribe channel ini. Akad ilmu kobiltu di komentar. Lanjut. Berikut ini beberapa fadilah dan tuah solawat angin habatur riah. Untuk pengobatan medis dan non-medis. Caranya baca 333 kali pada sebotol air putih. Setengah untuk mandi dan setengahnya untuk diminum. Minum 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sekali minum 3 tegukan saja. Untuk sadarkan orang kesurupan. Caranya, baca berulang-ulang sambil pegang kepalanya. Untuk menetralisir tempat angker. Caranya, bacakan seribu kali pada air garam, lalu percikan merata di lokasi. Untuk meruat tempat rumah, gedung, pekarangan, dan lainnya. Caranya, baca 777 kali pada sebotol air. Lalu percikan di lokasi yang ingin diruat. Tujuannya agar lokasi yang diruat jauh dari kesialan, jauh dari musibah, penuh keberuntungan. Untuk merukyah diri sendiri atau orang lain, maka airnya tadi diminum sedikit, dan sisanya dibuat mandi. Untuk pengasihan umum. Caranya, baca 3 kali, lalu tiup ke tapak tangan dan usapkan wajah. Lakukan saat diperlukan, untuk pelarisan ampuh pelarisan segala usaha. Caranya, baca 300 kali tiap abis sholat subuh. Untuk kerezekian, supaya rezeki selalu lancar. Tidak pernah kekurangan uang. Caranya, baca 400 kali tiap abis sholat duhur. Untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan jabatan, atau supaya naik jabatan, sukses karirnya. Caranya, baca 313 kali tiap abis sholat isyak. Untuk meningkatkan kesaktian, kesaktian ilmu yang Anda miliki semakin meningkat, ilmu-ilmu Anda semakin tajrib. Caranya, baca 11 kali rutin tiap abis sholat subuh. Untuk menagih hutang. Nagih hutang supaya lancar, yang ditagih mau bayar. Caranya, baca 21 kali sebelum keluar rumah, dan baca lagi 3 kali setelah sampai di rumah si penghutang. Untuk penakluk jin dan manusia. Supaya tunduk pada Anda, cocok diamalkan bos atau pemimpin agar mudah mengatur bawahan. Juga untuk paranormal agar mudah menaklukkan jin dan hodam. Caranya, baca 9 kali saat mau keluar rumah. Dan untuk paranormal, baca 111 kali saat mau ritual. Untuk kekebalan, insya Allah saat mendapat serangan darurat dari musuh, tubuh Anda bisa kebal. Juga saat ada bahaya yang datang tanpa diduga, tubuh Anda muncul kebal. Caranya, baca 7 kali saat mau bepergian. Untuk beratkan bobot pukulan. Caranya, baca 313 kali lalu tiupkan ke tapak tangan. Lakukan selama 3 hari berturut-turut. Saat mau digunakan, baca 1 kali lalu pukulkan. Untuk kewibawaan, agar disegani, dihormati, dan tidak dipandang remeh. Caranya, baca 21 kali, lalu tiup ke tapak tangan dan usapkan wajah. Lakukan saat Anda perlu. Misalnya akan bertemu bos, mau bertemu kolega bisnis, mau menghadapi kasus, dan lain-lain. Untuk halimunan, yaitu tidak terlihat saat dalam bahaya. Caranya, baca 7 kali saat mau melewati tempat rawan kejahatan atau melewati tempat yang sedang ada huru-hara. Jika ada hajat besar, misalnya terkait masalah kerja, masalah asmara, masalah sosial, kasus hukum, masalah reseki, dan lain-lain. Caranya, solat hajat 2 rekaat, lalu baca wasilah ilmunya 1 kali, doa Nabi Yunus 41 kali, dan solawatnya 333 kali atau seribu kali. Insya Allah kobul nyata, berikut ini solawat angin habatur riah. Allahumma soli ala muhammadin wassalim wabarik madamat habatur riah. Berikut ini wasilah ilmu solawat habatur riah. ilah hadroti sayidina muhammadin wa'alihi wa sohbihi ajmain. Suma ilah hadroti jibril mikail isrofil isroil. Suma ilah hadroti hulafor roshidin. Abu Bakar Umar Usman Ali Rodiyalohu Ayum. Suma ilah hadroti nabi hidir bayabin malkan. Suma ilah hadroti syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Buju Tumpeng Pamekasan Madura, Kiai Daman Huri Pamekasan Madura, Syekh Syamsuddin Pamekasan, Syekh Muhammad Kolil Bangkalan dan semua wali yulah, Kiai Mukit Marsuki, Ustadz Asyim Abdullah Sumeneb, Wan Fuad. Lahumul Fatihah. Berikut ini cara penyatuan ilmunya, agar ilmunya ampuh dan bekerja dengan baik. Solat hajat dua rekaat, lalu baca wasilah ilmunya satu kali, istighfar seratus kali, doa Nabi Yunus empat puluh satu kali, dan solawatnya seribu kali. Lakukan ritual penyatuan tiga malam berturut-turut. Untuk selanjutnya, amalkan solawatnya menurut kebutuhan Anda sesuai panduan di awal video. Misalnya, Anda pedagang butuh penglaris, maka baca tiga ratus kali tiap abis solat subuh. Atau Anda orang yang punya karir atau jabatan supaya sukses dan meningkat, maka baca tiga ratus tiga belas kali tiap abis solat isyak. Dan begitu seterusnya, untuk penajaman ilmu supaya ilmunya semakin ampuh, semakin tajam. Caranya, solat hajat dua rekaat, lalu baca wasilah ilmunya satu kali, doa Nabi Yunus empat puluh satu kali, dan solawatnya tiga ratus tiga puluh tiga kali. Lakukan ritual penajaman minimal seminggu sekali. Semakin sering semakin ampuh ilmunya.